Halo teman-teman, selamat datang di Ryuko Gaming Kembali aku akan melanjutkan 5 pemain yang muda, murah, dan berbakat Yang bisa kalian dapatkan di Master League PS 2020 Dan ini nama, bukan nama Ini posisi terakhir teman-teman yang belum aku bahas Jadi aku sudah membahas hampir di seluruh posisi Dari mulai keeper, back tengah, back kanan, gelendang berdahan, center midfielder, gelendang serang, sayap kanan, sayap kiri, dan striker Sudah semua lengkap, bisa kalian lihat di atas ini di playlist tutorial PS 2020 Dan kali ini, posisi terakhir yang belum aku bahas adalah back kiri Jadi gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung bahas teman-teman posisi back kiri Dan langsung aku akan menuju ke nama pertama Ini pemain yang cukup bagus menurutku, aku juga suka ini Jadi kita akan menuju ke Dynamo Kiev Di other European leagues Di Dynamo Kiev teman-teman ada Vitaly Mikolenko Vitaly Mikolenko Ini dia teman-teman Ini salah satu, menurutku salah satu back kiri yang paling berbakat di PS 2020 Yang muda ya maksudnya ya Salah satu back kiri muda yang paling berbakat Karena kita lihat, usianya baru 20 tahun Dia asli pemain asal Ukraina Terus, dia bisa kalian mainkan juga sebagai center midfielder Bisa sebagai back kanan juga Bisa sebagai sayap kiri juga Harganya 6 juta euro, gak mahal juga Gajinya hampir 1,4 juta euro Dan skillnya Oke, skillnya kayak gini teman-teman Jadi lumayan bagus sih menurutku Jadi dia speednya ada jelas ya itu Sesuatu yang penting dari seorang back sayap itu speed Speed dan stamina Karena kalau di sayap itu dia pasti sering lari Sering mobile Depan, belakang, depan, belakang Dan dia tuh pasti butuh stamina tinggi Butuh speed juga jelas Terus disini bagusnya lagi Passingnya juga lumayan bagus Kita lihat low pass sudah 74 Lofted pass sudah 75 Jadi dikembangkan beberapa tahun lagi Dia pasti sudah bagus pasing-pasingnya Kemudian dari mulai dribbling Tight position Ball control Itu sudah lumayan bagus semuanya Heading Kicking power Jumping itu semuanya sudah lumayan bagus Balance Jadi tinggal kalian kembangkan aja Kalian kembangkan sedikit Itu dia pasti sudah Tepat berkembang Dan dia sudah Mulai bisa Apa ya Main kompetitif lah Untuk lawan-lawan yang bisa Maksudnya bisa menghadapi lawan-lawan yang Berat Laga-laga yang krusial Itu sudah Bagus menurutku Dan kita lihat lainnya Defensive awarenessnya juga bagus Ball winningnya juga bagus Dan dia lumayan agresif juga Jadi Ini bagus banget menurutku pemain ini Tinggi nya juga Oke lah Menurutku standar Jadi Makanya kenapa kalau dia bisa Ditempatkan juga sebagai center midfielder Karena Tinggi nya masih Oke lah Masih masuk sebagai center Karena kalau center Kalau terlalu pendek Aku kurang suka ya teman-teman Contohnya dulu Jaman dulu itu ada Mungkin kalau kalian tahu Pemain yang namanya Ivan Cordoba Pemain asal Columbia Yang main di Inter Milan Itu dia posisi Dia bisa sebagai back sayap Tapi posisi naturalnya itu Sebagai center back malahan Tapi aku kurang suka Karena dia agak pendek Jadi kan kesulitan ya Kalau mau dual-dual bola udara Itu susah pastinya Nah Jadi kalau ini pemain ini Dia main sebagai back sayap Juga masuk Tinggi nya juga Gak terlalu tinggi Tapi kalau main sebagai center back Juga masih masuk Karena tinggi nya juga Masih oke lah Iya Jadi kayak gitu teman-teman Nama pertama Vitaly Mikulintoko Bagus nih Dan oke Kita akan langsung lanjut Ke nama kedua Kita akan menuju ke Nice Di Liga Perancis Liga Perancis Nice Mana Nice Oke Ini kita punya Stanley Nsoki Ya ini dia Stanley Nsoki Jadi ini pemain asli Asal Perancis Dan sama usianya Masih 20 tahun Untuk harganya 8,5 juta euro Memang lebih mahal Daripada Mikulinko tadi Dan gajinya Dia Lumayan murah juga Hanya 800 ribu euro Dan kemudian Dia bisa kalian tempatkan Sebagai back kiri Dan sahab kiri Tapi juga bisa kalian Paksakan sebagai Center back Atau DM Oke Terus Sekarang skill nya Nah skill nya Kayak gini teman-teman Seperti biasa Speed Akselerasi Stamina Oke semuanya Terus Physical contact Juga lumayan Dia jumping Juga lumayan Bisa ada potensi Untuk jumping Balance juga lumayan Kicking power Curling Terus Pasing-pasing juga Lumayan bagus juga Dribbling Ball control Juga lumayan semua Hampir mirip-mirip Sisi tadi dengan Mikulinko Cuma Dia kekurangannya Disini Kalau tadi Mikulinko Defensive Embersi nya Masih bagus Ball winningnya Masih bagus Kalau ini Sedikit kurang Tapi gak apa-apa Karena dia Ya itu Dia bisa Untuk membantu Penyerangan itu Cukup bagus Karena dia itu Pasing-pasingnya Bagus Dribblingnya Juga bagus Speed Stamina Physical contact Jadi Bagus juga Stenlin Soki Ini bisa kalian Dapatkan juga Dengan harga Ya Emang sedikit Lebih mahal sih Tapi masih oke lah Menurutku Oke Lanjut Kenaman ketiga Kita akan menuju Ke Liga Brazil Kita akan menuju Ke Santos Santos ini Merupakan klub Yang Bisa dibilang Lumayan Menghasilkan Pemain-main muda Berbakat Contoh dulu Ada Ganso Ada Robinho Dan yang terakhir Ada Neymar Junior Santos 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 Oke ini dia Santos Kita punya Felipe 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 Tunggu Tunggu Felipe Jonathan Ini dia Jadi ini pemain Berusia 21 tahun Asli asal Brazil Dan Posisinya Bisa sebagai Back kiri Maupun sahab kiri Juga bisa kalian Paksakan sebagai Center Midthielder Dan harganya Murah banget Teman-teman Hanya Satu setengah Juta Euro Kemudian Gajinya Juga murah 650 ribu Euro Dan skillnya Skillnya kayak gini Teman-teman Cukup bagus juga Skillnya Untuk Harga semurah itu Kita lihat Speed Akselerasi Balance Dan stamina Oke semua Lumayan bagus semuanya Passing juga Lumayan Walaupun low passnya Memang sedikit Agak Sedikit Kurang Tapi Masih oke Karena sudah 69 Jadi ya Bisa kalian tingkatkan lah Terus kemudian Tight position Dribbling Ball control Juga cukup bagus Dan disini Defensive awarenessnya Lumayan lah Walaupun Wall wheel dan aggression Memang gak terlalu bagus Tapi misi oke Cukup oke Dan tingginya juga Ideal untuk seorang back sayap 175 cm Jadi lumayan bagus nih teman-teman Felipe Junatan Kalian bisa coba Beli juga ini Murah lagi Murah banget Harganya murah banget Hanya satu setengah juta euro Pastinya gak akan menguras Kocek Kalian Gak akan menguras Dompet kalian Jadi Bagus nih Lumayan Oke lanjut ke Nama keempat Teman-teman Ini ada Kita akan masuk ke AC Alkmar Di R.E. Divisi Kita punya Owen Sedang Namanya agak susah Teman-teman R.E. Divisi Mana Oke AC Alkmar Agak susah Namanya Owen Wits Wits Bacanya gimana ya Wits Witsendal 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 Owen Witsendal Ya ini dia Memain Berusia 20 tahun Asli asal Belanda Dan posisi natural Memang sebagai Back kiri Tapi bisa kalian Paksakan bermain Sebagai sayap kiri Ataupun Centerback Dan Harganya lumayan murah 3 juta euro Teman-teman Cukup murah sih Memang mungkin gak semurah Tadi Gak semurah Siapa tadi yang ketiga tuh Gak semurah Felipe Jonathan Tapi cukup murah juga 3 juta euro Dan gajinya 1 juta 50 Ribu euro Oke Kemudian skillnya Ya Speednya dia Kenceng Lumayan kenceng sih Untuk pemain buddha 20 tahun Lumayan kenceng speednya Terus Balance dan stamina Juga lumayan bagus Kemudian Ball control Dribbling Tight position juga Oke Bagus juga Kemudian Passing Passing Oke sih Masih oke Walaupun gak bagus-bagus banget Tapi masih oke Untuk passing Kemudian Kicking power Jumping Juga Lumayan lah Lumayan bagus Kemudian disini Dia Juga Cukup bagus Agresif Dia agresif Mainnya Kemudian ball winning Dan defensive awareness Juga lumayan Lumayan lah Bisa dikembangkan Dan tingginya 180 cm Masih berusia 20 tahun Jadi lumayan bagus sih teman-teman Owen Wijendal Memurah juga Lumayan 3 juta euro Dan skillnya juga cukup bagus Jadi ini Salah satu yang recommended Untuk kalian beli juga Oke Sekarang menuju ke Nama terakhir teman-teman Kita menuju ke Liga Perancis lagi Kembali ke Liga Perancis Sekali ini bersama Lille Lille Mana Lille Ya ini dia Lille Kita punya Teman asal Kroasia Mana dia Domagoch Brotherich Domagoch Brotherich Masih berusia 20 tahun juga Dan dia Posisinya Uno naturalnya Memang back kiri Tapi bisa kalian Paksakan sebagai Saip kiri dan Saip kanan Terus Harga Harganya Ya memang Lebih mahal lagi 6,5 juta euro Tapi tetap Hitungannya Lumayan murah Juga lah Terus untuk gajinya Juga cukup murah Hanya sekitar Hampir 800 ribu euro Dan kemudian Skillnya Oke Skillnya kayak gini Teman-teman Lumayan juga Speednya Speed dan Akselerasi juga Lumayan bagus Stamina juga ada Kemudian balance juga Lumayan Lumayan bagus juga Kicking power Jumping juga Oke lah Lumayan Kemudian Nah Passing-passing Dia juga lumayan Low pass Lofted pass Tight position Dribbling Ball control Lumayan bagus Semua Jadi Tinggalkan latis Dikit tuh Dia sudah Hampir 75-an Semua Jadi Bagus juga Ini pemain Kemudian disini Ball winning Dan aggression Lumayan 110-an Dan dia Tingginya juga Cukup ideal 178 cm Jadi ini Suga bagus Teman-teman Untuk brotherage Bisa kalian Beli juga Dari Lille Dan Yaudah Teman-teman Sudah semua Tutorialnya Sudah semua Jadi Semua Sudah lengkap Pemain-mainnya Jadi Kalau kalian mau Lihat lagi Bisa Cek aja Di playlist Di tutorial PS 2020 Itu sudah lengkap Semuanya Playlistnya Jadi Sekali lagi Semoga Video-video Ryugo Gaming Yang di tutorial Pemain-main Lima Pemain muda Murah Dan berbakat Itu bisa Membantu Kalian Membantu Kalian Memberikan Kalian Referensi Pemain-main yang Bagus Yang masih muda Yang murah Semoga Kalian Master Bisa Sukses Baik dari Prestasi tim Maupun Dari segi keuangan Ya Soalnya Tim yang sukses Itu juga Harus bisa Mengelola keuangan Yang baik juga Karena Jangan sampai Uang kita tuh Habis atau bahkan Minus Jadi kita harus bisa Mengatur keuangan Membeli pemain yang tepat Kalau bisa Kalau bisa tuh Jangan yang Jangan yang Satu Pemain Menghabiskan Dana Banyak Jadi paling Gak tuh Bisa dibagi-bagi Karena kita juga Pasti Beberapa tim Mungkin Posisi-posisinya tuh Banyak yang harus Diperbaiki Jadi gak hanya Satu posisi aja Jadi Itulah mengapa Kita butuh Pemain-main Seperti ini Butuh Pemain-main yang muda Yang murah Yang berbakat Oke Yaudah Gitu dulu Teman-teman Untuk video kali ini Dan Nanti selanjutnya Aku kan masih ada Beberapa tutorial lagi Dan untuk yang 5 pemain Sepertinya sudah semua Jadi Yaudah Gitu dulu teman-teman Jangan lupa Tegak tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye